Terus kalau hari Jumat kan saya bikin istilah-istilah saya aja, kopi sholawat. Jadi mereka cukup datang ke kafe, lalu dikasir, bersolawat dikasir, dapet kopi gratis. Katanya sholawat itu seperti sayap. Itu yang membuat doa-doa kita terbang cepat ke atas gitu loh. Nah makanya sayapnya harus di kiri kanan menurut beliau adalah awalnya diawali sholawat, endingnya juga sholawat. Itu ada ayatnya. Benar-benar ada dalilnya itu. Jadi kayak terbang itu doa kita. Saya selalu nanya juga ke Kiai, saya nggak bisa mengawali dengan sholawat Kiai. Kenapa? Saya selalu mendoakan ibu saya dulu, baru sholawat. Boleh nggak Kiai? Karena meskipun sholawat Nabi Agung, tapi yang di depan mata saya itu ibu saya. Setiap orang butuh cerita, aku akan membawakan cerita kemana-mana. Aku akan bercerita pada kalian. Karena seperti kata seniorku, Leo Christie, Dengan seikat padi dan jagung, mungkin cukup sehari hidup. Dengan sekotak wayang dan gamelan, mungkin cukup sepanjang hidup. Untuk bercerita dan mendengarkan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian? Jangan lagi. Mudah-mudahan nggak bosan ngaji tiap malam ya. Sampai di ujung Ramadan ini. Insyaallah berapa hari lagi. Semoga di Paring bisa hatap ngaji Arbaindawawinya. Makanya lagi sabar-sabar lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah wabarakatuh. Silahkan, silahkan, silahkan. Selawatan. Saya denger tah di selawatan. Saya kira dari Madura selawatannya nggak? Mak, kok beda sama kalau di Stubon itu saya dengar? Beda, bedanya gimana? Kalau di Stubon itu yang gini. Nah, terakhirnya saya gula seneng. Gimana? Ya Rabbi Sani Na 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 Ani sulala Bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Madura mau dihajarkan di Jogja. Coba, Kalimantinya kan saya nggak hafal selawatan. Yang selawatan biasanya aja coba. Selawatan bisa dilakukan itu coba. Yang mana? Yang biasa di sini? Iya, satu baris-satu baris aja. Salatullahi maulana Ala manbil hudajana Wa manbil haki awlana Syafi'il halki indallah Gitu, gitu. Itu sudah bagus, nggak bisa diubah-ubah. Itu sudah bagus. Yang Yorubi Sali, saya lihat. Yorubi Sali, ya Pak? Yorubi Sali alam Muhammad. Yorubi Sali ala Muhammad. Yorubi Sali... Yorubi Sali... Yorubi Sali... Yorubi Sali ala Muhammad. Terus lanjutannya. Yorubi Sali ala Muhammad. 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 ya enggak masa presiden sendiri hahaha saya sama temen-temen saya pakai dulu ya temen-temen saya banyak temen-temen nah nah ini temen-temen saya iya ini disini aja ya ya rombongan ternyata ada Cak Nun ada-ada Gusmus ada macam-macam ada Bip Lutfi ada Bip Lutfi ini Bip Lutfi Yahya ini kan Dewa Ruci jadi sudah mau udah di atas semua banyak tapi ngomong-ngomong Kang Edi iya iya Mbak ini pondok salawatan Iya saya kalau ketemu Bip Lutfi itu kalau nanya masalah apapun jawabannya selalu solawat bener ya itu gimana itu Iya iya gimana ya solawat itu menurut pemahaman saya ya solawat itu gini kalau diurut agak-agak filosofis tapi ada-adaan ya ada dasarnya itu ya gini maskur di kalangan ya orang-orang Islam yang memang bergumul dengan solawat itu ya bahwa dunia ini beserta seluruh isinya diciptakan oleh Allah dikarenakan Allah menciptakan Nur Muhammad gitu dengan kata lain kalau saja Allah tidak menciptakan Nur Muhammad dulu itu maka Allah tidak akan menciptakan dunia dan seisinya isi dan seisinya ini gitu ya sehingga kalau kita membayangkan kafe basa basi nggak ada ya enggak ada kafe leha-leha Oh ya sebelum ini untuk teman-teman yang di rumah ini gini-gini nih bos banyak kafe di Jogja kafe leha-leha kafe basa basi main-main kafe main-main sebentar lagi ada kafe ngortang-ngoran jadi ngortang-ngoran bahasa Madura jadi ngortang-ngoran itu kayak leha-leha itu kamu lebahan itu ngortang-ngoran jadi jadi oke dilanjutkan kan jadi soalnya gini ketemu masalah apa aja masalah kerjaan masalah hutang masalah apa biblutwi daunnya solawat iya iya begitu jadi hakikatnya esensinya dunia dan seisinya termasuk saya dan kita semua itu diciptakan oleh Allah barokahnya cintanya Allah menciptakan Nur Muhammad tadi gitu nah ini dalinya banyak tentang ini walaupun ada golongan yang menangkal ya sudah lah biasa-biasa saja sehingga misal di dalam burda itu ini kan bagian yang juga disebut oleh Imam Busiri di burda itu laulahu lam tuh rojid dunya minal adami jika tanpa Nabi Muhammad itu maka dunia ini tidak akan diadakan oleh Allah dari ketiadaannya itu nah logikanya lalu menjadi sederhana buat buat kita lah itu ya tapi sebelum itu jangan dinyatuh jangan menghina saya wajibun nggak bisa solawat seolah burda saya sampai ke makamnya Imam Busori loh hahaha kalah ya di-di-di Kairu sama Gus Manarumi itu makamnya kita seolah-olah maulah ya sohli wa sohli wa sohli maulah ya sohli wa sohli wa sohli ya rabbi bil mustafa belima ko si dana wa firlana mamatoya wa si'al karami itu ya itu ya kiaimu mungkin nggak pernah cerita ya sekarang tak ceritain ini di belakang masjid di dalam masjid di di belakang mihrabnya apa tempat imam sholat itu busiri tempat imam nyolatin mihrab ya mihrab ya di balik itu makamnya oh itu ya berarti tiap saat deh oke keterusaha Masya Allah ya mudah-mudahan saya sampai ke sana amin suatu hari putrinya putrinya kan sudah disana kan iya anak udah di Kairu belum belum ya gitu jadi itu fondasinya fondasinya sholawat ya oke bahwa dunia ini diciptakan barokahnya Allah menciptakan Nur Muhammad itu pertama kali ya ya oke gitu ya makanya eh lalu segala urusan segala-segala hajat apapun itu itu lalu ya menjadi mudah saja untuk lalu dinisbatkan ditawasulkan kepada kanjeng Nabi urusannya begitu itu ketika kanjeng Nabi itu lalu menjadi wasilah kita habbah kita cinta kita kepada kanjeng Nabi maka tentu saja urusan dan apapun seberat apapun menjadi mudah karena bagi Allah itu menjadi mudah dengan barokah cintanya Allah kepada Nabi Muhammad dan ini riwat seperti ini maskur tersebar begitu sangat banyak dalam hasanah-hasanah kita termasuk yang paling saya senang itu banyak sekali tulisan-tulisan dari abu ya Syed Muhammad itu yang memaliki itu yang bicara bahwa ini tentang keunggulan sholawat tentang ini sehingga iya sampai nggak ngerokok kan saya ngerokok sendiri ya silahkan enggak hahaha saya merokok sepeda ini udah kayak jembakan ceritanya cakus ya hahaha sebulan yang lalu saya ikut sholawatan di pondok pesantren Al-Fadlu di kendal punyanya Mbah Tim Yati itu yang mimpin ponakannya mantunya Bip Lutfi Yahya siapa sih Bip pokoknya mantunya nah beliau mengatakan bahwa sholat mungkin belum tentu diterima betul terus amal ini mungkin belum tentu diterima tapi kalau sholawat mau pasti diterima bener ya betul-betul itu keterangannya maskur sekali itu gimana dulu gini saya kasih riwayat ini saya 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 kutip dari kitabnya Syed Muhammad G disitu itu ada riwayat begini ini peristiwa ini terjadi setelah Kanjeng Nabi wafat awal-awal mungkin ya ada seorang sahabat namanya Ubi beliau ini ziarah ke Kanjeng Nabi duduk-duduk di tepi kubur Nabi itu lalu tiba-tiba datang seorang Arab Baduy Arab Baduy itu selalu digambarkan apa ya roto-roto urakan gitu ya datang gitu ya dia datang ke kubur Kanjeng Nabi dan lalu berkata begini Assalamualaikum Ya Rasulullah gitu ya aku ini pernah mendengar sampaian ini membacakan ayat ini nah yang dibaca ayat di ayat ini ini walau andahum iddalamu amfusahum jika manusia itu telah kandung zalim kepada dirinya kalau di Al-Quran itu bahasa zalim kepada dirinya itu adalah berdosa bermaksiat gitu ya kadung bermaksiat jauhkah lalu datang kepadamu Wahai Muhammad fastawfarullah lalu si pendosa ini memohon ampun kepada Allah wastawfarullahumur rasul lalu kanjeng jika Nabi ikut memohonkan ampunan pendosa kok sampai ngelirik saya gitu ya enggak 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 gitu ya pendosa nih ngelirik aku ya ngelirik sana mas mas ya coba diulangi lagi sampai sampai pendosa orang ini lalu eh apa namanya Hai jika Nabi ikut memohonkan ampun untuk orang ini gitu ya maka sungguh engkau akan mendapatkan Allah itu maha pengampun dan maha pulas asli gitu ya lalu orang Arab ini mungkin penyair dia membacakan syair ya artinya begini di bawah tanah ini terdapat jasad yang mulia sungguh dengan kemuliaannya tanah datar dan tanah tinggi ini lalu menjadi wang kepadamu ku jaminkan seluruh dosaku ush begitu ya kepadamu ku jaminkan seluruh dosaku sungguh di balik tanah ini terdapat kemurahankan dan kedermawanan ya habis ini orang Arab ini Hai pergi lalu berkata Assalamualaikum ya Rasulullah lalu pergi nah sahabat Utbe ini kan dari tadi itu hanya yang melihat gitu ya peristiwa ini cepat nah selang waktu sekian waktu gitu ya sekian lama sahabat Utbe ini tiduran di sekitaran kubur Kanjeng Nabi itu dan tertidur dalam tidurnya sahabat Utbe ini mimpi dirawih Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi matur sama sahabat Utbe ini kamu carilah orang Arab itu dan beritahu bahwa Allah telah mengampuni seluruh dosanya bayangin ini ini keterangan yang sangat masuk masuk bayangin Tentu saja ini logika yang menurut buat saya itu mudah mudah untuk dipahami diterima dan di Alhamdulillah saya gitu ya karena gini hal yang sangat besar di dalam Al-Quran saja Allah itu menyepadankan tanda peti ya memaketkan dirinya dengan Kanjeng Nabi contoh jika engkau ingin dicintai oleh Allah cintailah Kanjeng Nabi siapa yang taat kepada Kanjeng Nabi berarti taat Allah gitu ya maka ketika Kanjeng Nabi lalu satu paket iya satu paket sahadat juga sepaket gak bisa kan orang lalu asyadu allah ilaha illallah Allah saja gitu ya tidak ada Nabi ini gambaran dari agungnya cinta Allah kepada Kanjeng Nabi lalu ketika Kanjeng Nabi itu memohonkan ampun kepada seseorang apa yang gak mungkin terwujud ya terwujud dan begini lagi Mbah mungkin ini banyak orang yang perlu ya tahu ini pertanyaan gini kan lalu mungkin banyak orang bagaimana dengan kita yang tidak hidup sesama dengan Nabi bagaimana Nabi memohonkan ampun kepada kita gitu ya jangan khawatir sesungguhnya secara hakiki Kanjeng Nabi Muhammad itu tidaklah lalu mati sebagaimana orang biasa itu beliau itu abadi selalu ada dan ini ada hadisnya saya bukan mau ngarang ya ada hadisnya adanya kiri ya ngarang gak apa-apa gitu oh enggak enggak apa ya tapi kan sudah memproduksi beliau selain mendirikan banyak cafe juga mendirikan penerbitan diva pers ya ada menerbitkan banyak pengarang-pengarang betul betul ya ngarang juga gak apa-apa singkatnya gini kanjeng Nabi jauh hayati hoirillakum hidupku ini baik buat kalian umatnya ya dan wafatku juga baik buat kalian di saat aku hidup aku telah meletakkan syariat dan sunnah-sunnahku gitu ya di saat aku telah tiada ini mati dalam bahasa manusia ya di saat aku telah tiada Allah itu selalu mengabarkan perilaku umatku semuanya kepada aku jika aku melihat kebaikan di dalam amal hambaku umatku maka aku berhamdulillah kepada Allah nah yang terakhir nih yang penting yang membahagian kita nih wama wajada fihi asyar jika ada yang buruk di dalam amal umatku istaghfartullahu lahu aku memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang itu berarti kan kita punya Nabi yang menjadi jalan tol jalan tol bagi insyaallah ridhanya Allah selamatnya kita dunia dan akhirat amin makanya wajar kalau para sosepuh para guru dan semua ulama kita itu mengatakan perbanyak salawat enggak makanya saya itu kan agak heran Mas Edi ini kan tanahnya nambah terus gitu loh cafe nya nambah terus gitu loh aku pikir kegiatan malam-malamnya itu ngitung-ngitung bisnis apa-apa terus ketemu orang-orang klien-klien itu kok malah salawatan gitu itu bisa dijelaskan bayangkan saya kan tanah mana lagi yang ada info nyari makelar-makelar tanah ketemu ini malah salawatan iya 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 bikin apa? iya bikin pondok lagi mestinya kan bikin penelitian bisnis apa pengembangan misalkan kafe-kafe dikembangkan lagi ekspansi ke Jakarta kok malah? saya suatu hari didatangi seorang kawan dia staff seorang menteri lah di saat pandemi iya dia bilang gini ayo Mas Edi saya mau bikin acara untuk UMKM jenengan nanti lari sumber wah apa sih saya mikir enggak beri spirit mereka bagaimana cara menghadapi keadaan pelik di masa pandemi ini secara bisnis saya jawab dengan bercanda bisnis itu apa yang mau dipikirkan saya bilang gitu loh ini serius biar mereka kan beri spirit katanya saya selalu jawab gini Mbak kalau saya itu sederhana kalau pas lagi plus ya lebihnya saya tampung kalau lagi minus kayak pandemi gini ya ditomboi kok susah akhirnya gak jadi ngundang saya itu gak jadi ngundang saya ya tapi gini Mbak tadi pertanyaan Mbak tentang itu gini saya suatu hari di gojlog lah sama bibusen itu ya karena saya punya rutinan tiap maulid itu kalau ngomong saya medura bibusen itu tiap maulitan bulan maulid itu mesti saya ngundang dia 5 hari berapa hari itu ya untuk salawatan maulitan itu beliau suatu hari berkata gini itu di forum ya di forum di bahasa-bahasi condong catur dia berkata gini ini ini kalian kepada audiennya nah sebenarnya masa ini ini bikin acara maulitan gini ini strategi bisnis katanya gitu Kak dan dia cerdas katanya gitu karena begini di Al-Quran itu memang ada bahwa orang yang dereknya nyenangi kanjeng Nabi maka akan dijaga oleh Allah dari segera bala, bencana, asab dan sebagainya dan itu memang ada ayatnya ya nah berarti ketika Mas Edi ini bikin acara maulitan di sini dalam rangka derek kayak nyenangi kanjeng Nabi itu strategi bisnisnya supaya cafe-nya ini lalu dipari riski yang banyak sama Allah gitu gitu dia bilang gitu tapi memang bener-bener di tengah pandemi kalau gak salah cafe basah-basi cafe masih ada gitu iya iya di tengah orang lagi digital semua buku-buku digital malah nerbitin buku cetak betul gitu loh saya termasuk yang di terbitan Gus Usman A. Rumi iya 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 Agus Nur Agus Nur banyak sekali Jokowi Nurbo iya 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 jadi teman-teman yang mau misalkan baca buisi Jokowi Nurbo antara lain juga terbitan di FAPERS ini iya 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 pertanyaan saya kalau Muhammad Rasulullah SAW itu satu paket dengan tadi bilang dalam Al-Quran satu paket mesti kayak sahadat satu paket juga betul nah kalau kita menyebut orang Madura itu satu paketnya kalau gak jualan besit tua jualan sotu hehehe hehehe dan ini menurut banyak orang bukan saya stereotip orang Madura ini stereotip lah ya iya 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 maka jadi bercandaan ini kok ada orang Madura bikin penerbitan buku itu gimana bisa gak di jangan-jangan ini barokahnya sholawatan ya hehehe hehehe tapi belum sholawat Madura hehehe nanti harus diterapkan ya Rabbi sorry itu Madura hehehe ya kalau kalau perkara saya bikin penerbit itu muasalnya dulu karena saya memang dulu penulis penulis cerpen novel gitu ya di masa saya kuliah S1 itu nah karena saya penulis dan saya waktu kuliah juga hidup dari honor menulis nulis cerpen itu ya otomatis pergaulan saya orang-orang ya orang editor penerbit pedagang buku dan sebagainya nah biasalah jelang lulus itu kan lalu galau mau ngapain ya nah alhamdulillahnya kok lalu tersambung dengan dunia penerbit walaupun saya merintis dari pelan-pelan pelan-pelan sampai jadi seperti sekarang gitu tapi kenapa kalau bikin penerbitan kok gak ikut tren penerbit-penerbit umumnya jadi ada royalty kalau gak 12% kadang-kadang maksimal 15% lah saya biasanya dilebihkan dikit hehehehehe tapi Mas Eddy nih kalau bikin penerbitan langsung dibayar debt gitu loh jutaan gitu loh buku belum dijual ini itu kenapa itu Mas? gak itu bisa dijelaskan secara teori besisnya ada itu sebenarnya gimana gimana cuman kan saya gak perlu nyampe kamu hahaha hahaha gak saya berpikir sederhana gini gini royalti saya dulu kenapa diterbitin jendengan yang mempermusahkan aku itu Agus Nur iya Mas Agus wis diterbitin aku noe enak duit enak ngarep ternyata itu bisnis ada ada teorinya ada teorinya walaupun itu mungkin tidak tidak semua penerbit mampu ya karena berkaitan dengan sharep kapital lah ya tapi gini nek teorinya eee misal nih ada seorang penulis yang tidak di kenal luas lah ya gitu ini untuk jualnya juga pasti gambling 50-50 antara laku tidak laku laku tidak laku kemungkinan tidak lakunya jauh lebih besar kan begitu kalau saya lalu mengambil posisi seperti tadi itu misalnya royaltinya 20 juta ini saya bayarin terlalu besar resikonya buat saya gitu sementara bukunya diduga berat untuk habisnya gitu ya tapi Mbak Tejo kan pengecuali ya teori saya begini mau itu setahun dua tahun tiga tahun pasti habis insyaallah makanya kan sebenarnya saya bayar di depan ya sama saja duitnya Mbak Tejo saya bayar di belakang sama saja duitnya Mbak Tejo dan dilalah ya ini ini mungkin kelebihan saya Mbak saya kok punya ya punya lah dana serap gitu ya yang ketika dialokasikan ke itu sebagiannya gak ada masalah terus satu lagi ya karena diva press itu murni milik saya dipimpin saya dipikir saya sehingga ketika saya lagi saya cinta Mbak Tejo ya apa yang gak diberikan kepada orang yang saya cintai kan begitu ya eh gitu jadi kan gak perlu misalnya tapi sebetulnya rapat redaksi gitu ya rapat manajemen manajemennya ya kayak ini wak gitu tapi sebetulnya aku melakukan tes juga loh ketika sastran Agus Nur bilang sudah terbitkan di di paper saja di Mas Eddy enak duit ini jadi ngarep saya gak langsung oke saya undang beliau ke nikahan mantu anak saya iya 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 dalam hati ini datang gak kalau gak datang aku gak akan masukin eh datang hahaha ya sudah sebulanan setelah itu ya sebulannya saya serahkan naskahnya betul Alhamdulillah jadi presiden Janjukers selalu menguji orang gitu jadi bayar di depan itu baru kah? atau apa? iya iya saya selain soal teori tadi saya percaya begini kalau kalau kamu memudahkan kamu akan dimudahkan kalau kamu menggampangkan nah teorinya kan gini tadi kalau hitam putihnya bisnisnya ini cepat atau lambat pasti habis sehingga saya membayar seseorang itu yang saya yakini begitu jokpin misalnya itu gak akan ada kerugian bisnis apa-apa buat saya nah ketika ini lalu dipindah ke depan ya tentu saja tentu saja secara alamiah kan orang lalu senang gitu ya ketika senang tentu membawa berkah ya saya percaya itu dan dalam berbagai bentuk lain juga saya lakukan seperti itu gitu teori saya dalam royalti-royalti yang tadi itu hahaha tapi kita sekarang gak ngobrol soal Sarah iya biasa kan suku-suku sama bangsa itu ada di dunia ada Arab ada Cina ada ini iya terus ketika di buku saya yang dongeng bah jiwa itu iya iya kenapa aku gak usah pakai kontrak-kontrak gitu gak usah pakai aku juga jadi ketika saya nanya ini mau pakai kontrak atau enggak ketika ditanya gitu saya ya sudah gak usah aja iya iya benar benar itu kan kayak bisnis waktu saya jadi wartawan di Gulodok itu transaksi gak ada kontrak-kontraknya itu kuitansi juga gak ada iya iya itu gimana ya emm di Gulodok itu mas iya Kang transaksi sampai 5M itu kadang-kadang tulisannya cuma di atas kertas anunya rokok itu cuman bahasa basi iya 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 gak ada kuitansi betul itu gimana ya saya percaya bahwa gini yang saya harus perjuangkan itu keberkahan itu intinya esensinya ruhnya ya nah keberkahan ini salah satu sumbernya adalah antarotin saling rela antara si a si b antara saya dan bah jiwa gitu rela dimaksud adalah ya tentunya fair tidak ada kok yang didelik kayak disempunyikan dibohongi macem-macem gitu ya itu prinsipnya lalu perkara MOU memang secara legal formal itu kadang diperlukan tapi beberapa titik juga menurut saya tidak perlu ketika antara saya dan Mbak Tejo udah hubungan baik saya dengan Jokpin baik banget saya dengan Usman baik banget lalu legalitas hitam bute itu buat apa gitu loh tapi secara syariatnya atau secara formalnya saya kan nawarin Mbak Tejo berkenan MOU apa gimana saya juga melakukan saya kan peka begitu loh ya gak usah teman-teman begitu rata-rata teman-teman yang saya kenal baik gitu ya Mbak Salim misal Mbak saya oh gak usah aja gitu ya tapi kan insya Allah saya memperjuangkan keberkahan sehingga insya Allah lah tidak ada kok lalu tipu daya apa semacam-macam gitu sekarang mau MOU materinya lima kalau orangnya tidak punya komitmen sama aja kan begitu walaupun kadangkala sekali lagi jadi kadangkala legalitas itu kadang perlu pada titik tertentu tapi kalau udah di level bisnisnya itu kayak di atas meja lah gitu ya posisi kalau masih di bawah meja ya ribet ya ya sudah gak perlu lah balik lagi ke Selawatan ngomong saya ingat jadi di suatu pengajian di tempat lain saya tuh Selawatan seneng dengeri dari jauh sih sebetulnya gitu ya kalau di situ Bondo itu kan banyak angin ya gitu kan di situ Bondo jadi kalau Selawatan itu antara ada dan tiada itu enak banget kena nyur-nyur kelapa itu iya 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 ilang ilang tipu nah terus di suatu saat ada katanya Selawatan itu seperti sayap itu yang membuat doa-doa kita terbang cepat ke atas gitu loh iya 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 nah makanya sayapnya harus terus di kiri kanan menurut beliau adalah awalnya diawali sholawat betul endingnya juga sholawat betul itu ada ayatnya bener-bener ada dalilnya itu jadi kayak terbang itu doa kita gitu iya iya dulu itu kalau riwayatnya gini aku kok dalil wajat mau ya gak apa-apa kan sesuai lengkap juragan kafe terus juragan buku iya sekarang juragan dalil hahaha ini yang berat ya nah kan ada jur kan ada juragan 99 iya kan nah 99 ini kan asma ulhusna ini lebih luas juragan dalil iya iya gini eee apa namanya dulu itu ya jangan bayangin ya cintanya para sahabat kepada nabi itu wes mboh gitu loh saking agungnya nah ada orang yang suatu hari dijumbai oleh namanya sahabat abdullabin mas'ud ya dia ini melihat orang ini berdoa tanpa sholawat ditegur sama abdullabin mas'ud kalau kamu ingin hajat mau dikabul mulailah dengan sholawat akhiri dengan sholawat gitu ya ini lalu ada yang menakwil sebagai bagaikan sayap suatu hari saya pernah mendengar langsung dari seseorang yang dari Mesir gitu ya dia memang keliling Indonesia itu untuk ceramah dakwah suatu hari kok dilalah bahasa-bahasa itu kebagian tempat ketempatan ya nah dia ngisi disitu dia bilang gini dia pegang buku dia bilang gini isinya itu dia tentang sholawat ya dia bilang buku bagian sini awal adalah sholawat cover depan bagian belakang cover belakang ini adalah sholawat isinya di tengah ini adalah hajatmu maka ketika depan dan belakang kamu tutup begini ini menjadi buku yang sempurna begitu nah ini ada yang mendakwil sebagai sayap ada yang cover buku itu hanya ilustrasi ya tapi intinya memang begitu intinya memang ya kita ini kasarikan gini toh orang-orang katakanlah itu setunduk apapun ibadah tidak pernah dosa sekalipun nunggu masjid itu hendaknya dia selalu ingat bahwa dia bisa sahadat itu kunci beriman itu karena barukai nabi Muhammad sallallahu 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 kalau gak ada nabi Muhammad dia gak ada sahadat gak tahu sadat gak tahu Quran kan begitu gak tahu caranya berdoa gak tahu caranya sujud nah maka wajar saja dan seyogyanya orang ketika berdoa gitu atau bersujud setelah macam ya mestinya selalu terkait terhubung dengan kajing nabi nah secara lisanan di kita ya sholawat kan begitu ya gitu kira-kira tapi mungkin tapi mungkin diskusinya adalah kalau teman-teman juga mau nambahin ya monggo kalau dibolehkan sama tuan rumah maksudnya gini saya selalu nanya juga ke Kiai saya gak bisa mengawali dengan sholawat Kiai kenapa saya selalu mendoakan ibu saya dulu baru sholawat boleh gak Kiai gitu karena meskipun sholawat nabi agung tapi yang di depan mata saya itu ibu saya gitu loh eh beliau mengacakan oke jadi sebelum sholawat saya iya iya itu gitu loh baru itu gimana kalau menurut kalau nyenengan gimana doa untuk ibu dimana letaknya kadang gini saya khusnuddan ya khusnuddan Kiai was mesti mantap arif gitu ya ada istilah fikih dakwah jadi mengatakan begini hanya untuk mencapai tujuan begitu proses ya tapi kalau ini mau apa namanya istilahnya mau strik di dalilnya keterangannya itu memang sholawat dulu baru yang berikutnya termasuk orang tua karena begini riwayatnya suatu hari Sedina Umar bin Hattab itu berkata kepada kanjeng nabi wahai rasul setelah diriku hanya jenungan yang paling ku cintai gitu ya lalu kanjeng nabi dawo jadi hadis yang maskur ini lah yuminu ahadukum hatta ahabba ilaiyah min waladihi wawalidihi wa nasih ajma'in kurang sempurna iman kalian jika sampai kalian mencintaiku melebihi cintamu kepada anak-anakmu orang tuamu dan manusia semuanya tapi tentu saja kan apa namanya kadangkala ada keterangan atau kearifan begini begitu dan menurut saya sih tidak ada masalah yang penting keterangan ini juga memang ada gitu keterangan ini walaupun belum atau tidak mengambil posisi begitu sepanjang hati dan lisanan itu berada di posisi yang seperti tadi Mbak Tejo bilang ya menurut saya sebagai proses itu dakwah itu ya tidak ada masalah dengan itu kira-kira begitu kalau saya pegangannya adalah siapa yang harus keujian saya? ibumu, ibumu, ibumu betul betul tapi itu setelah kanjeng Nabi kalau urusan dalilnya begitu ya kalau urusan dalilnya iya iya jadi saya salah nih enggak salah tapi tapi masalah kayak gitu kan gini meninggalnya kanjeng Nabi jadi meninggalnya kanjeng Nabi kan bukan meninggalnya orang biasa betul masih ada betul betul tapi si ketok meripatku iku ibuku iya iya ngasuh aku udah dongengin aku gitu iya 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 makanya saya juga mudah-mudahan di komen-komen nanti di komen-komen ini juga ada ya saya mengawali dengan ibu dulu berusulawat dulu di di Hasanah para sahabat yang yang mereka itu awal masuk islam itu harus bertengkar dengan keluarganya saya contohin ya gitu ada saat bin Abi Waqqos dia salah satu orang yang oleh rasul dijamin sepuluh orang masuk surga ketika dia pertama masuk islam itu ditentang keras sama ibunya sampai ibunya itu pingsan-pingsan pokoknya sakit-sakit pingsan-pingsan gitu ya nah saat bin Abi Waqqos tetap ngemongi ibunya dengan baik secara lahiria secara sosial tapi tetap iman kepada ganjik nabi gitu itu yang dilakukan oleh saat bin Abi Waqqos lalu ada lagi Mus'ab bin Umair ternyata penyian pinter ya kandani kok ya enggak sampai disertasi S3 tentang sholawat juga enggak oh bukan tentang apa enggak hal lain tasawuf aja tasawuf kenapa enggak dua sekali tentang sholawat kayaknya menarik iya kan oke terus-terus yang kedua ini Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair ini ibarat kata gini sejak kecil itu lahirnya udah di VVIP suge wong erik tohir lah wah gitu ya dia sampai digambarkan orangnya tidak pernah pakai baju yang tidak bagus nah ketika kanjik nabi mulai dakwah apa namanya diutus sebagai rasul Mus'ab bin Umair termasuk orang yang awal-awal bergabung dengan nabi dan ditentang keras oleh ibunya ditentang keras sama ibunya itu sampai ibu ini rodo galak banget ya nah ibu eh saat itu masih ke dirinya ya bebannya itu sakit apa gitu nah ibu eh Mus'ab enggak Mus'ab itu sampai pernah dikerangkeng digembok di dalam rumahnya pokoknya benar-benar dipaksa untuk tidak ikut nabi nah tapi Mus'ab tetap teguh dengan itu dan ikut nabi sampai digambarkan beliau salah satu syahid dia di apa Perang Uhud kalau nggak salah ya beliau ini sampai mati dalam keadaan hanya punya baju dua lembar gitu nah poinnya adalah dua contoh ini adalah contoh para sahabat yang menomersatukan nabi di atas keluarga misal begitu ya begitu kira-kira sih itu Pak ada benernya juga ya iya tapi saya nggak tahu nanggurfaatku ibu gue pernaan iya wacar wafidlahumma jenahatul limina rahmati wakurna birhamhumma kamarabbaya di sanggira itu saya kira-kira jawab aku masa wakadarabbuka Allah tak butuh illa iya wabilwalidaini ihsanah wabilwalidaini ihsanah itu kalau menurut Ustaz itu kayak itu loh mas ada ada burung ini anak piye-piye terus ada traktor lewat itu denganeknya loh betul itu karo karo induknya untung terus traktor apanya traktornya itu gini lewat jadi nggak jadi dia nggak lari nah itu katanya wali-wali ini arti betul betul ini ibu orang tua itu orang tua ya oleh Allah ya ini oleh Allah diposisikan itu satu garis di bawah Nabi ini buktinya di surat Al-Lukman itu ya jika orang tua orang tua yang menyuruhmu begitu itu jangan patuhi tetapi Allah mengagungkan orang tua wasohibhuma wa sahibhuma tetaplah pergaulili mereka di dunia dengan baik kalau ngomong ma'rufi itu bukan sekedar baik dalam latihan baik tetapi baiknya baik nah ini ya dari keterangan ini terlihat bahwa kalau diurut ya nomor satu tetap urusannya adalah Allah dan kanjeng api gitu ya baru orang tua gitu mah kira-kira posisinya itu Tetap salah Bu Enggak salah sih Saya sih menghindari Penggunaan kata-kata hitam putih Seperti itu Tetapi dari keterangan-keterangan ini Nyata gitu loh Bahwa Kita itu Mencintai Nabi itu Memang Harusnya di atas itu Mungkin gini Kalau secara sosial ya Kita dari kecil kumpul sama ibu ya Semua orang mengalami itu ya Lalu suatu hari Ibunya melarang untuk Menyembah Allah Itu Allah tetap memuliakan orang tua ini Dengan cara Pokoknya jangan nyakiti Gimana-gimana Pokoknya harus tetap ma'ruf Tetapi karena kamu adalah Hambaku Begitu kira-kira Maka kamu jangan patuh Kepada perintahnya untuk itu Dan ini dicontohkan Diikuti oleh Ya Sa'ad bin Abi Waqqa Selalu Mos'ab bin Umair Dan beberapa sahabat yang lain Mungkin Jenengan sudah jadi Bima Jadi Bima itu gini Jadi Bima itu Bima Itu pernah suatu hari Disuruh Tuhan Untuk mencari dirinya Mencari Tuhan Di bawah samudera Pantai Selatan Tapi dia disuruh pamit Sama orang tuanya Orang tuanya itu kunti Gak ada wayangnya Kunti Ger Kamu sudah lama Tak tunggu-tunggu Gak pernah pulang Sekarang aku seneng Kamu pulang Ger Ibu Aku pulang Tapi bukan Untuk berkumpul Loh Aku mau pamit Pamit apa? Aku mau mencebur Pantai Laut Selatan Karena disuruh Mencari Tuhan Gitu Dia dah Dirangkut Dan Dilimpih Begitu ibunya Udah tertidur Disininya Dia Datang Gitu Sampai sudah jadi Bima Aku belum Jadi gitu Secara Ibu wayangannya gitu ya Jadi dia tetap sopan Tapi dia Ngikutin perintah Betul Tapi kalau anak-anak gini Bisa gak ngikutin perintah Tuhan Tapi tetap sopan ke orang tuanya Kalau orang tuanya gak setuju Mungkin bisa gak? Ya mungkin berat ya Berat ya Bima begitu Oke Mas Yedi Yang terakhir Kenapa pilih bisnis kafe? Gini Mbah Di tahun-tahun 2013 Gitu ya Saya aktif sekali bikin Workshop-workshop Mengajari anak muda Menulis dengan gratis Nah Waktu itu saya sering Sewa kafe orang Sewa gedung orang Dan sebagainya Namanya waktu itu Kampus Fiksi Saya bikin orang Untuk ngajari nulis Nulis cerpen Nulis novel Ya karena saya senang aja Lalu Beberapa kali saya Ngundang tokoh-tokoh Gitu ya Lalu pakai kafe orang Ya bagaimanapun Walaupun teman-teman Pemilik kafe baik Ya namanya Pinjem kan tetap beda ya Saya batin Mohon sama Allah Ya Allah Saya pengen punya satu kafe aja Untuk jadi tempat acara-acara Alhamdulillah 2017 itu terkabul Terwujud Namanya itu Bahasa-bahasi Surawacan Bahasa-bahasi kan pertama Di sana dulu Ya sama Agus Nur Ya jaringan itu disitu Nah Itu apa namanya Pilihan saya waktu itu Sebenarnya Mu'asalnya Mu'asalnya nih ya Saya bikin bahasa-bahasa itu Kafe itu bukan untuk bisnis Tapi Supaya saya punya tempat Untuk bikin acara Ini beneran Sehingga waktu itu Setahun penuh itu Kafe itu gak punya Administrasi Manajemen Plus gak ada Plus pokoknya Jalan Boi jalan-jalan Nah sampai suatu hari Ini momen Apa Spiritual mungkin ya Atau momen puitis lah Buat saya itu Ada orang tua Salah satu karyawan Datang jauh-jauh Dari Jawa Barat Untuk ketemu saya Ketemu saya Dia hanya ingin menyampaikan ini Dia cerita bahwa Saya di kampung Buruh Tani Saya berterima kasih Sekali Anak saya diterima kerja Di tempat Pak Edi Sehingga dia bisa kuliah Buh Saya itu mbak teratapan Ternyata ada manfaatnya Kafe ini Saya buatin gitu Akhirnya Sejak saat itu Saya lalu Melihat bahwa Kayaknya kafe ini Perlu kita kembangin Supaya Semakin banyak Anak-anak yang seperti ini Itu yang Lalu Ya bagaimanapun Karena sudah semakin banyak orang Banyak hak dan kewajiban Ya mau gak mau Lalu ada manajemen Tapi konteksnya seperti itu Gitu bang Tapi kan mahasiswa tahu sendiri Apalagi mahasiswa di Jogja Gimana? Ratuk pas-pasan kan? Gitu loh Ini mahasiswa UI Ratuk wangi-wangi Gitu loh Tapi mahasiswa Mahasiswa Jogja Ini gitu loh Saya itu kalau Cerama-cerama di kampus-kampus Bawa buku-bukunya Kadang-kadang bawa bukunya Cipapers ya Itu kalau di Malang Itu biasanya laku minimal 20 Ada yang 25 Ada yang 40 Ada yang Surabaya Jember Begitu di Jogja Ada yang laku satu Artinya oh Nah dalam konteks itu Kang Yedi Mereka kan datang ke kafenya Pasti paling Paling banter Paling ya Sorry kalau Kalau salah Paling 10 ribu pengeluarannya Atau 15 ribu Dan pasti sampai pagi disitu Betul Musirnya pie Terus Pertama Musirnya pie Supaya ada tempat Untuk orang lain Untuk duduk Terus Supaya dia terus Pesen terus Pesen apa Pie acara nih Tentang Apa pakai salawat Solusinya gini Itu sebenarnya hal teknis Kecil itu Gini Bisnisnya Wais duur Ya Wais Enggak jari kecil Itu sederhana Solusinya Itu perlu dicari solusi Solusinya adalah Kafenya harus besar Itu Solusinya Harus besar Harus luas Makanya Mbak Tejo ngeliat Cafe saya itu Enggak ada yang kecil Besar semua Yang kira-kira itu Spacenya 200-300 orang Ini begitu ya Sehingga Perkara tadi Bagaimana cara Supaya meja itu efektif Itu enggak lalu dipikirkan Ong sudah tersper ke Tempat-tempat lain Yang luas Itu cara untuk Mendapatkan Balik modal Atau keuntungan Memang harus besar Tentu ini tidak bisa Lalu dipandang secara Head to head Dengan misalnya Jenis cafe yang Kelas tengah Apa macem-macem gitu ya Yang tiap meja itu Ada nilainya Ada nilainya gitu Enggak Itu solusinya Jadi biarkan mereka Begitu itu Toh akumulasinya Itu lalu Kemudian menjadi Besar Akumulasinya Faktanya Sampai sejauh ini Ya Ya cafe-cafe Batabasi Dan teman-temannya itu Ya Ya secara bisnis Baik Oke secara bisnis Tapi kan paling sekali Pesen Sudah enggak pesen lagi Kan mahasiswa itu Iya Supaya terus pesen Terus Enggak Enggak ada usaha Supaya Bagaimana pesen gitu Ada Perlu ada Enggak ada Enggak ada Enggak ada Terserah mereka Oh tidur juga boleh Oh lebas Oke oke Jadi saya Mungkin cara Cara hitungannya gini Saya bermain Volume Bermain volume Saya Misal nih Uang 1 juta Omset 1 juta Mungkin ini butuh 50 orang 50 transaksi Gak apa-apa Tapi saya punya space Yang besar Akhirnya Cara saya Berbisnis Itu main volume Kalau Kafeenya kecil Pasti enggak nyucuk Pasti Karena pola pasarnya Itu begitu Kalau anak-anak itu Beli Minuman Mineral ya Habis Itu ke dapur Minta Isi ulang Oh iya Itu terjadi Terus kalau hari Jumat kan Saya bikin istilah-istilah Saya aja Kopi Solawat Jadi mereka cukup Datang ke cafe Lalu Di kasir Bersolawat Di kasir Dapat kopi gratis Gitu Nah ini menjadi Motok yang dimanfaatkan Di rusunan kali joko Nonton wayang gratis Tapi bayar sahadat Ada Ada Itu sebenarnya gede Saya pikir gini Ya non sewe ya Ini adalah fakta Pasar yang ada Gitu Sudah uniknya gitu Eksotisnya begitu Memangnya sobat win Ya begitu Begitu Ya sudah tinggal Mengelola mereka Dengan bagaimana caranya Maka lalu Akumulasinya Akumulasinya Lalu nyatanya ya Cafe saya ya Baik Omsetnya ya baik Profitnya ya baik Itu bisa menghidupi Seluruh karyawan Bisa bayar THR Dan segala macamnya Berarti bisnis ini clear Dah Bahwa ini lalu Tidak Dipandang dari sisi Cafe yang Tinggi itu Lalu ini tidak efektif Saya gak nyari efektif Saya gak nyari efektif Pokoknya udah bisnisnya oke Kenal banyak orang Dah Alhamdulillah Cukup Kalau untuk mengajak mahasiswa Dekat ke buku Apa Kan ada yang melakukan itu Dengan bikin Masuk Kang Maman Misalkan Maman Kang Maman Itu Memanfaatkan Pos Untuk kirim Tiap tanggal 17 Gratisan itu Ke Perperestakaan Perperestakaan Itu Nah kalau Mas Edi ini apa Supaya mahasiswa Bukan mau menghina mahasiswa Tapi agak jauh dari buku Sekarang Ya yang jelas Saya sediain purpose Itu Yang kedua Di cafe Ya di cafe Di semua cafe ada Itu Penerbitan di paper semua Banyak punya orang juga Terus yang kedua Tapi dibaca Ya ada yang baca Ada yang enggak Kalau yang hilang Pasti ya Hilang Ya enggak apa-apa Saya banyak buku kok Kasih lagi Itu ada ceritanya Mbak Ceritanya Lagi-lagi ceritanya itu Ya spiritualis Saya sering Saya sering ngalami gitu Ada anak perempuan Waktu itu Awal itu Dibikin aturan Buku tidak boleh Dibawa pulang Kalau mau pinjam Pinjam dari rak itu Untuk dibaca di cafe Harus pakai Kartu identitas Suatu hari Ada perempuan datang Dia bilang gini Dia langsung bilang gini Mbak mohon maaf ya Saya ini salah Bukunya itu Saya bawa pulang Semingguan Saya ngaku Saya salah Tapi bukunya itu Penting banget Untuk ngerampungin Skripsi saya Yang itu Enggak mungkin Saya garap disini Saya terbantu banget Atas buku ini Ya sudah Enggak apa-apa Nah sejak saat itu Seluruh aturan Untuk supaya buku Tidak hilang Saya cabut Hilang enggak apa-apa Wiss Walaupun tidak lalu Secara formal Boleh ambil Misalnya Enggak Pokoknya cirinya Untuk nitenin buku ini Banyak hilang Adalah ketika rak Mulai banyak kosong Entah itu 6 bulan sekali Atau setahun Kalau udah banyak kosong Tambahin lagi lah Ya gitu Tinggal ngambil di kudang Jangan-jangan Supaya rakyat Indonesia Bayar pajak Habuskan peraturan Perpajakan Enggak enggak Guyon mbak Habis itu Siapa tau Ini dari Justru bayar pajak Justru gitu Begitu enggak Disuruh kan Orang Indonesia Kalau disuruh Enggak mau kan Coba misalkan Terserah mau Bayar terserah Terserah Kalau sudah terserah Gitu kan Enggak enak Gitu Gitu Ini orang bayar tenan Oke mas Siti Silahkan lanjutkan Teman-teman Saya mau Terus ke Murid saya Ke Cak Nun Khusus juga Untuk menyampaikan Dalil-dalil Dari Tapi Yang soal ibu tadi Akan saya pikirkan lagi Berdoa diawali Dengan Walaupun mungkin Dalam sehari dua hari ini Saya masih pakai Ibu di depan Gitu Gitu Saya kira apa-apa Tidak harus Lalu Strik Gini-gini Enggak lah Ada gini Terakhir Kanjeng Nabi Semua umatku ini Masuk sorga Kecuali yang gak mau Iya bener ini Logikanya Mana ada orang gak mau Pasti mau Gitu ya Pintu gerbang Antara mau dan tidak mau Cuma satu Iman Weh selesai Bahwa orang salah Salah ya Weh salah gitu loh Tapi Allah mengampuni Segala salah Kan begitu Weh selesai Bapak itu aja sih Sederhana Insya Allah ketemu lah Nanti di surga Amin Amin Terima kasih semuanya Teman-teman Terima kasih Mbah Sehat selalu Saya titip teman-teman Saya disini dulu Silahkan kalau mau Salawatan Parangge Terima kasih Mbah Moga dilanjutkan Teman-teman Masih enak ya Sehat ya Alhamdulillah Semoga berkah semua Amin Amin Kita tutup Udah malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh